Pak Kiai, ketika sholat berjamaah di masjid, saya pernah mendengarkan kaum wanita, terutama ibu-ibu, ketika mengucapkan amin itu dengan jahir atau dengan keras. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengucapkan amin dengan jahir bagi wanita? Hukum asli membaca amin bagi wanita dengan suara keras itu tidak boleh. Sama dengan wanita mengucapkan subhanallah mengingatkan imam tak kala imamnya salah. Tapi wanita itu kalau mengingatkan imam yang salah cukup menepuk tangan gini ya, bukan menepuk tangan, bertepuk tangan gini. Bukan tapi begini. Kenapa? Agar tidak mengeluarkan suara jahir atau keras. Itu aturan main. Paham? Sebagaimana umumnya para wanita itu kan ikut jamaah laki-laki terutama di musholat, di masjid. Sehingga berkumpul dengan orang laki-laki yang non-mahrum, selain mahrumnya. Maka cara mengingatkan imam cukup dengan menepuk punggungnya telapak tangan. Punggung telapak tangan. Begitu ya? Itu aturan main. Kenapa? Karena yang laki-laki kalau mau mengingatkan imam mengucapkan subhanallah dengan jahir. Kalau wanita ya tadi. Ini hukum asli. Tapi tak kala wanita itu sholat berjamaah bersama imam wanita. Tidak ada laki-laki. Saya contohkan saya pernah pergi ke salah satu daerah namanya Turen. Di satu-satu wilayah. Di situ ada tulisan musholah wanita. Yang tidak pakai adhan. Khusus kalau bahasa jawanya itu langgar wedok. Langgar wedok musholah khusus wanita. Mulai yang jadi imam. Kemudian komatnya. Imamnya, komatnya, makmumnya. Semuanya wanita. Tidak boleh orang laki-laki masuk di situ. Dan tertutup. Nah karena imamnya wanita. Dan ini tertutup. Maka bolehlah orang wanita yang makmum itu. Mengucapkan amin. Sebagaimana juga imamnya yang wanita. Ya baca surat al-fateha dengan keras. Tanpa amik tapi ya. Misalnya dipraktekan ya begini. Sirat al-lazina an'amta alihim ghairil mawdu bi'alihim waladzallin. Kemudian makmumnya yang wanita-wanita mengucapkan amin. Karena ini khusus jama'ah wanita itu boleh. Paham? Boleh. Atau dalam satu rumah tangga. Suami jadi imam. Kemudian yang jadi makmum istri. Kan perempuan ya. Kemudian anak pertama misalnya perempuan. Anak kedua perempuan. Anak ketiga laki-laki. Anak keempat laki-laki. Maka barisanya tetap imamnya. Sang bapak di depan. Kemudian di belakangnya itu adalah anak laki-laki. Ya. Anggap ini semuanya sudah balik. Kemudian di belakangnya adalah sang ibu dengan dua anak perempuannya. Bagaimana? Pertama, karena suaminya itu mahrum. Dan anak-anaknya ini semuanya mahrum bagi si ibu wanita. Ya. Maka bolehlah saat itu si ibu wanita dengan kedua putrinya mengucapkan amin dengan keras atau jahar. Begitu kan. Bapaknya imamnya. Kemudian sang istri dengan anak perempuannya. Juga ikut menjawab bersama adik-adiknya. Amin. Boleh. Kenapa? Karena laki-lakinya itu semua adalah mahrum. Tapi andai kata mau maka si wanita baik ibu maupun anak perempuannya. Gak usah mengucapkan amin keras. Cukup amin. Gitu berbisik. Biar dua anak laki-laki mengucapkan amin. Begitu caranya ya. Jadi kondisional. Tapi secara umum yang namanya wanita itu tidak dianjurkan membaca amin secara keras. Begitu ya. Jadi sunahnya gimana? Pelan-pelan amin. Begitu. Jelas? Bye. 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 Terima kasih.